Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di channel Tani Cyber pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang membuat interv-lane dengan router di paket Tracer Gisco pada video sebelumnya sudah saya bahas tentang bagaimana membuat v-lane di skenario kan seperti pada layar jadi ada 3 v-lane yang saya buat yaitu dosen, mahasiswa dan staff dimana masing-masing id v-lane nya untuk dosen itu ada 10 kemudian mahasiswa itu id nya 20, staff itu 30 nah kemudian disini ada 2 gedung ada 2 lantai, yang lantai 1 dan lantai 2, ini sudah dikoneksikan dengan menggunakan mode trunk sedangkan untuk masing-masing lantai itu terdapat 3 kelompok pengguna yaitu dosen, mahasiswa, dan staff dimana IP nya ini sudah saya pisahkan tetapi di video sebelumnya kita masih menggunakan IP manual jadi konfigurasi IP nya secara manual nah pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang bagaimana membuat interv-lane atau membuat router v-lane sehingga nanti di client nya ini tidak harus mengkonfigurasi secara manual IP address nya tetapi digunakan atau menggunakan DHCP dan akan meminta request IP dari sebuah router disini oke langsung saja bagaimana membuat router interv-lane nya kita akan menggunakan sebuah router terserah router yang mana saja saya menggunakan ini saja oke kemudian yang perlu diperhatikan bahwa disini harus dibuat v-lane database nya juga seperti halnya yang di suite yang di video sebelumnya ya di suite ini sudah ada v-lane database nya kalau kita lihat disini v-lane database nya ada v-lane 10 untuk dosen kemudian 20 mahasiswa dan 30 untuk staff nah disini kita akan buat dulu oke kita masuk ke CLI no kita enable dulu kemudian config terminal eh sorry hostname oke untuk interface yang akan kita gunakan yaitu interface gigabit 0-0 kita masuk ke interface nya dulu 0-0 oke kita nyalakan port nya kita membuat v-lane interface nya pada interface gigabit 0-0 0-0 v-lane id nya 10 oke kemudian kita akan enkapsulasi enkapsulasi ini artinya kita akan memasukkan sebuah interface virtual ini ke dalam ke dalam interface v-lane 0-0 v-lane 10 nah di v-lane 10 ini kita akan berikan di interface v-lane 10 ini kita akan berikan IP address nya sesuai dengan yang ada disini kita akan berikan IP v-lane 10-10-10 10.1 net mask nya 255 oke sudah selesai selanjutnya kita akan membuat interface 0-0 v-lane 20 20 kemudian kita akan enkapsulasi juga dot one q IP address nya 20 20 20 20 1 255 255 255 0 kemudian untuk yang ketiga kita akan interface gi 0-0 30 kita akan enkapsulasi lagi untuk v-lane dot one q v-lane 30 untuk IP address interface v-lane 30 saya kasih IP address 30 30 30 30 1 net mask nya 255 255 oke selesai nah sejauh ini kita sudah berhasil untuk membuat database atau membuat interface v-lane yaitu v-lane 10 v-lane 20 dan v-lane 30 pada interface gigabit 1 0-0 ini ya pada gigabit 0-0 nah ini pada gigabit 0-0 nah selanjutnya kita akan membuat sebuah server DHCP pada masing-masing v-lane itu sehingga nanti klien disini itu akan mendapatkan IP otomatis secara dinamis dari DHCP server yang kita buat oke kita exit dulu kita akan membuat DHCP nya IP DHCP pool IP DHCP pool kemudian identitas dari pool nya itu apa kita akan berikan identitas dosen kemudian network yang akan kita berikan network yang dosen itu 101010.0 netmasknya 255 255 0 oke kemudian untuk DHCP untuk router nya atau gateway nya untuk network 101010.0 ini berapa kita akan berikan juga di default router yaitu 1010 1010.1 oke sudah selesai untuk selanjutnya kita akan membuat DHCP pool lagi untuk yang network mahasiswa mahasiswa eh sorry kurang IP nya IP DHCP pool mahasiswa kemudian untuk network nya kita akan berikan 20 20 20 0 255 255 255 0 untuk default default router nya 20 20 21 oke sudah selesai selanjutnya yang terakhir kita akan memberikan DHCP pada VLAN 30 yaitu staff kita akan membuat IP DHCP pool staff kemudian kita akan berikan network nya 30 30 30 0 255 255 255 0 kemudian untuk default router nya kita berikan 30 30 ke interface yang atau IP yang ada di routernya yaitu 30 30 31 oke oke dengan demikian kita sudah berhasil membuat interface VLAN dan membuat juga DHCP server nya atau DHCP pool nya nah kita tinggal masukkan interface atau hubungkan interface yang gigabit 0 ini kalau kita lihat disini kalau kita lihat disini sudah aktif gigabit 0 0 ada 0 0 10 0 0 20 0 30 masing-masing sudah ada IP nya juga nah berarti sekarang kita tinggal akan memasukkan interface dari sini interface dari kita kasih kabel dulu interface gigabit 0 0 ini dimasukkan ke salah satu port disini dengan mode terang fast misalkan katakanlah fast 23 maka disini fast ethernet 23 fast ethernet 23 nya disini kita harus menjadikan seterang harus medikat terang ini sudah terang kemudian disini untuk aksesnya seperti biasa kita arahkan untuk semua villain 10 20 dan 30 oke sudah selesai kita akan melakukan pengujian disini apakah masing-masing ini sudah bisa mendapatkan IP secara otomatis disini coba di docent 1 kita IP nya akan berikan secara otomatis kalau sekarang kondisinya masih statis kita akan berikan DHCP apakah dia akan mendapatkan IP maka dengan kita setting DHCP dia akan meminta atau request IP dari router server interview line ini oke berarti ini sudah sukses DHCP kita sudah mendapatkan IP 10 10 3 network nya atau subnet 255 255 0 kemudian gateway nya adalah 10 10 10 1 dimana IP 1 itu adalah disini default routernya nah untuk yang lain kita akan berikan DHCP juga coba kita berikan DHCP oke ini sudah berhasil sudah mendapatkan IP 10 10 10 4 1 network dengan ini sesuai dengan ID vln nya oke kemudian yang mahasiswa 1 apakah dia akan mendapatkan IP mahasiswa itu 20 20 20 sekian kita lihat saja kita DHCP oke sudah benar berarti konfigurasinya sudah benar berarti IP nya sudah dapat secara otomatis 20 20 sekian kita lakukan untuk yang lain oke untuk staff untuk staff kita lihat apakah staff ini mendapatkan IP IP 30 30 30 kalau kita di HCP oke sudah benar 30 30 oke sudah selesai ini untuk posisi yang di lantai 1 bagaimana untuk yang di lantai 2 lantai 2 kita akan coba juga karena ini kabel dari lantai 1 ke lantai 2 kan kita sudah kasih terang di video sebelumnya ini coba kita request IP dari DHCP oke ini sudah benar dapat IP nya 10 10 5 karena dia sebagai dosen kalau misalkan sebagai mahasiswa kita lihat request nya dia akan mendapatkan IP 20 20 sudah benar sudah sesuai dengan yang tabel yang kita buat kemudian untuk staff nya kita lihat request nya dapat IP 30 apakah sudah bisa dapatkan IP 30 oke belum belum ya coba kita cek untuk staff ini connect nya ke port nomor berapa ya kita cek dulu oke kita akan buat kabel baru masukkan ke port nomor 3 dan kita harus cek dulu port nomor 3 nya itu ini ID aksesnya sudah benar akses ke vlan 30 mestinya ini sudah bisa mendapatkan IP IP tunggu sebentar oke oke sudah benar jadi ini sudah berhasil mendapatkan IP 30 30 sekian artinya seluruh PC di lantai 1 dan lantai 2 itu sudah mendapatkan IP address melalui router disini yang dijadikan intervilen oke kita sudah berhasil untuk membuat intervilen dengan menggunakan sebuah router yang mensupply atau memberikan IP secara dinamis terhadap PC yang ada di lantai 1 dan ada di lantai 2 sesuai dengan ID vlan masing masing oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk vlan dengan menggunakan Cisco paket tracer ini untuk video berikutnya saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat vlan atau mengkonfigurasi vlan menggunakan perangkat yang real yaitu perangkat suite manageable Cisco dan router kita menggunakan routernya mikrotik oleh karena itu jangan lupa like subscribe dan komen serta share jika kalian merasa video ini bermanfaat terima kasih saya hiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh